selamat menikmati Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati Semoga semuanya dalam keadaan sehat Amin Sebelum ada BIMTEK Tidak ada salahnya apabila kita Menelah dulu tentang Pengajuan BOP Untuk kita BPR khususnya Untuk saat sekarang mungkin ada beberapa perubahan Sepertinya kita akan Masuk ke aplikasi Atau web boskemenag Di browser klik saja Boskemenag Titik Tampilannya seperti ini Ini adalah perhatian Proses pengajuan saat penjualan 2 was Dapat mulai dilayani Silahkan saja Kemudian Menu masuk Dan disini Untuk username passwordnya Kita tidak perlu Kita akan Menggunakan Ini ya Emis Login emis Open SSO Emis Jadi seperti login emis Yang kalau kita kan RA Titik Sampai terakhir Kemudian Password dan masuk Login Kalau ini karena Kalau ini karena sudah login tadi Sudah dicoba Sehingga kembali Ke Akun yang ini Jadi nanti setelah login itu Tunggu beberapa detik Jadi kalau disini Nah Ada hitungan ya Setelah memasukkan Akun emis Email Dan juga passwordnya Kemudian login Nanti akan seperti ini Nunggu Ini nunggu sampai 0 Nah muncul seperti ini Silahkan Klik dashboard Ini ya Dashboard Nah Disini sudah masuk ya Disini ada RA kita Lembaga kita Kemudian disini ada Smart Data Operator Kemudian disini ada Alokasi ya Jumlah siswa Sudah ada Sesuai dengan Cut off Bulan Oktober Bukan berdasarkan BAP Yang telah dicetak Dan nominalnya Sudah ada Alokasi disediakan 0 Nah Kemudian Untuk selanjutnya Kita akan Lihat-lihat dulu Selengkapnya Nanti di BIMTEK Disini kan ada Melengkapi Persyaratan Ini baru tahap Pertama Nanti mengajukan Verifikasi Dan yang lainnya Kita cek Kita telah Di Post Regulasi Ada apa Di menu ini Di sini ada Perjanjian kerjasama SPK Ada SPK Nanti ada Kepala RA Dan persyaratan Dan persyaratan pencairan Dana Dana Nah disini ada Langkah-langkah Sampai 6 Melengkapi persyaratan Jadi kita masih disini Melengkapi persyaratan Ini Surat permohonan pencairan dana Ini tinggal unduh Unduh tempat berkas SPTJM Unduh Kuitansi Unduh RKM Unduh Perjalanan kerjasama PKS Nanti unduh Kemudian LPJ BOS RA 2022 Atau Surat pernyataan Belum pernah Menerima BOS Ini Nanti ya LPJ nya Nanti Ketika kita sudah Memiliki Berkas ini Nanti tinggal Ini ya Kan belum ada berkas Tinggal unggah Unggah Lampirkan Masuk lampir ke sini Lampirkan Unggah Taik lepas Minimal Maksimal 2 MB Ya 2 MB Minim Bentuk PDF Maksimal 2 MB Atau Dalam Bentuk XL Minimal Maksimal 5 MB Dan SPTJM Silahkan Ini Diunduh Saja Kemudian Untuk RKM Ini Juga Sama Di Umbah Ini File nya Kecil 2 MB 2 MB Dan LPG LPG Kan Tidak Mungkin Biasanya Pada Besar LPG Itu Ini Harus 2 MB Nanti 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 Tunggu Bintek Saja Ini Hanya Persiapan Saja Persiapan Bahwa Bahwa Di Portal Bos Ini Seperti Ini Dalam Dan Kalau Kita Cek History Riwayat Bos ini belum ada ya karena untuk aplikasi ini baru sekarang dan ada set password jangan ya demikian informasi sementara Rihal bos bantuan operasional ini tinggal diunduh saja unduh berkas nanti akan terunduh dan SPTJM unduh kwitansi penerimaan diunduh RKM untuk template nya diunduh dan perjanjian kerjasama ini unduhnya dari sini ya perjanjian kerjasama nanti kita coba saja unduh ya tapi ini perlu ada ini nomor PKS nomornya kemungkinan nomor dari kita nih kita coba saja ini yang coba-coba ya kita untuk jelasnya nanti kita menunggu Bintek di bagian dashboard ada informasi ya di bawahnya ada tuh ini untuk timeline nya dan disini ada juknis juknis BOP dan ini panduan penggunaan silahkan ini unduh unduh juga untuk tampilannya seperti ini jadi penggunaan dari website bosmenak ya disini sudah masuk disini ada pernyataannya penjelasannya dan ini yang tadi ya cek periksa cek periksa silahkan di cek saja dan ini yang tadi yang harus kita upload dan ini cetak tanda bukti ya nanti nanti ada tanda buktinya seperti ini demikian Bapak Ibu semoga membantu semoga menambah pelajaran untuk lengkapnya kita tunggu Bintek ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati